Intro Pimpinan DPR RI mendorong pemerintah untuk mulai membangun komunikasi publik khususnya terhadap kalangan anak muda Untuk dapat meminimalisasi terjadinya kesalahpahaman masyarakat terhadap pemerintah Ditemui saat menjadi narasumber dalam acara ngopi bareng Fahri Di kota Bogor baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengapresiasi diskusi informal ini Menurutnya masyarakat saat ini telah menyadari bertukar pikiran dan berbicara secara terbuka adalah bagian dari kultur Indonesia Fadlizon berpendapat ada baiknya pemerintah mulai membangun jalan pikiran masyarakat Karena membangun gaya berpikir masyarakat terutama anak muda akan berdampak positif bagi masa depan Indonesia Memberikan juga kesempatan para netizen yang mau kopi darat lah kira-kira begitu ya Dan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau sanggahan atau kritik dan sebagainya Saya kira bagus itu ya Harus ada saluran-saluran supaya orang bisa berbicara bebas dengan siapapun Supaya tidak ada salah paham atau gagal paham Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai melakukan dialog secara terbuka dan bertukar pikiran Seperti kegiatan kopi barang ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang saat ini terpecah belah Karena saling mengkriminalisasi Fahri menilai pemerintah harus siap dalam menghadapi masyarakat yang lebih kritis di masa depan Di masa depan pemerintah harus lebih bersiap lagi untuk menerima orang-orang yang lebih kritis Sebab masyarakat itu tidak akan tambah bodoh Masyarakat itu akan tambah cerdas, tambah berani, tambah independen Karena pertumbuhan kelas menengah kita juga pasti makin lama akan tambah banyak Dan orang-orang kritis itu akan tambah banyak Erlangga dan Bani TV Air Parlemen melaporkan